Intro Strategi petahanan pengalami penyesuaian dan menyelaskan seiring dengan pergantian kepemindahan nasional. Tercapainya sasaran ini ditandai dengan meningkatnya kesiapan alusista TNI, baik dari jumlah kualitas dan teknologinya sesuai kebutuhan. Intro Strategi pertahanan mengalami penyesuaian dan penyelarasan seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional. Perubahan kabinet, kebijakan nasional, kebijakan poros maritim dunia, kebijakan diplomasi pertahanan, dan kebijakan persepsi ancaman. Yang menarik disimak adalah penyelarasan kekuatan pokok minimum, minimum essential force atau MEF. Terwujudnya postur dan struktur kekuatan pokok minimum yang mampu mengatasi berbagai ancaman dan gangguan serta memiliki daya penggentar bagi upaya-upaya mengganggu kedaulatan NKRI. Tercapainya sasaran ini ditandai dengan meningkatnya kesiapan alusista TNI, baik dari jumlah, kualitas, dan teknologinya sesuai kebutuhan. Intro Meningkatnya profesionalisme serta kesejahteraan personil TNI dalam rangka menjaga, mengawal, dan mempertahankan kedaulatan dan kewibawaan NKRI. Yang menjadi komponen utama MEF tahap 2, 2015-2019 adalah alusista, pemeliharaan dan perawatan serta sarana dan prasarana. Daya serap anggaran MEF di awal 2016 masih belum maksimal. Untuk alusista di angka 13,76%, pemeliharaan dan perawatan di angka 9,69%, dan sarana-prasarana di angka 4,66%. MEF tahap kedua terasa lamban. Sementara itu konstelasi politik di kawasan Asia Pasifik diwarnai dengan semakin agresifnya RRT dalam menyikapi berbagai isu teritorialnya. Termasuk dengan membuat sembilan garis putus-putus pada pasport baru Tiongkok, dan pemerintah Tiongkok memberikan memenang kepada polisi dari Provinsi Hainan untuk memasuki dan merebut kapal asing yang mengarungi Laut Tiongkok Selatan secara ilegal. Secara langsung, dampak politik terhadap Indonesia tidak ada. Karena Indonesia bukan climate state, namun Indonesia mendorong penyelesaian harus melalui resolusi damai dan berdasarkan UNCLOS 1982. Serta kepada negara-negara lain yang bersengketa harus berpegang kepada Declaration Code of Conduct yang disepakati pada tahun 2002. Indonesia-Malaysia masih terdapat 10 outstanding boundary problems di perbatasan Kalbar Sarawak dan Kaltim Sabah, sehingga pihak Malaysia masih mengklaim beberapa desa sebagai wilayahnya. Sementara itu, Indonesia-Australia. Sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam penetapan garis batas Z dan pengelolaan sumber kekayaan alam di celah timur. Gangguan keamanan laut Masih terjadi berbagai gangguan keamanan laut di wilayah perainan NKRI. Bahkan beberapa kali mencinta perhatian dunia dikarenakan penyandaraan warga Indonesia oleh milisi-milisi yang berada dalam teritori negara tetangga. Pengamanan perbatasan, patroli laut, dan modernisasi radar udara menjadi hal krusial guna menghadapi beberapa kemungkinan pelecehan kedaulatan. Kelar latihan puncak matra laut dan udara menjadi unjuk tarik, sehingga negara yang berniat tak baik dapat berpikir kembali untuk menguji ketangguhan militer Indonesia. KAMASIA KAMASI KAMASI Terima kasih telah menonton